Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Pagi ini kita dikejutkan dengan berita bahwa Muhyiddin Yassin kini berada di SPRM pada tepat jam 11.19 pagi ini Namun demikian yang paling menarik perhatian kita ialah jangkaan Muhyiddin Yassin akan ditahan oleh SPRM dan akan didakwa pada petang ini ataupun selewat-lewatnya pada pagi esok Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menjangkakan Presiden Partinya Muhyiddin Yassin akan ditahan oleh SPRM hari ini Selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat badan siasatan itu di Putrajaya Malah Razali juga turut menjangkakan bekas Perdana Menteri itu juga akan didakwa di mahkamah hari ini Hari ini adalah hari tindakan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang mana Muhyiddin diarahkan untuk ke SPRM untuk dirakamkan keterangan Dijangka beliau Muhyiddin akan ditahan dan esok akan didakwa di mahkamah Kami melihat tindakan ini adalah sangat tidak berperi kemenusiaan kerana kami dalam keadaan untuk pemilihan parti esok kata beliau Lepas itu Dewan Rakyat sedang bersidang dalam dan tuduhan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Kita nampak tidak seperti mana-mana yang diwar-warkannya kepada pemberita di perkarangan ibu pejabat SPRM Putrajaya hari ini Terdahulu Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri mengesahkan perkara itu menerusi kenyataan di Facebook Susulan spekulasi dia akan dihadapkan dengan pertuduhan di mahkamah Dia juga menegaskan laporan bahawa dia telah ditahan di golf semalam adalah tidak benar Sejak pertengahan bulan lepas beberapa pemimpin bersatu telah dihadapkan ke mahkamah Pada 21 Februari lepas ketua penerangan bersatu ketika itu Wan Saiful Wan Jan berdepan dua pertuduhan Meminta dan menerima rasuah RM 6.9 juta pada 2022 Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap timbalan ketua bersatu segambut Adam Radlan Adam Muhammad Menurut SPRM pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa Inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19 Turut didakwa Tio Wicheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pagoh Kubu Kuat Muhyiddin Saudara-saudara sekalian ramai orang yang menjangkakan Muhyiddin akan didakwa hari ini Dan ada juga yang cuma mempersoalkan tindakan SPRM tersebut Namun demikian, kita harus berpegang kepada satu prinsip yaitu Berani karena benar, takut karena salah Meskipun Muhyiddin akan didakwa hari ini sekiranya beliau tidak bersalah Apa yang kita nak kecoh sangat Diharap dengan perkara ini ianya akan membuat lebih ramai orang berhati-hati Perdana Menteri yang terkini, Anwar Ibrahim juga akan lebih berhati-hati Kita ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam, salam sejahtera Sejak petang tadi sehingga ke waktu ini Ada tiupan angin Menyatakan bahawa Muhyiddin Yassin kononnya telah ditahan oleh SPRM Dan yang lebih mengerikan dalam kabar angin itu ialah Muhyiddin Yassin kononnya ditahan di Padang Go Haa, apa cerita Ikuti terus ulasan malam ini Jangan lupa share video ini dan tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini Baik saudara-saudara sekalian Sebentar tadi, beberapa minit yang lepas Muhyiddin Yassin membuat pengakuan yang memang mengejutkan seluruh Malaysia Bayangkan dengan segala kekuatan dan kudarat yang ada pada Muhyiddin Yassin Beliau ambil keputusan mengumumkan bahawa Beliau sahkan Beliau dipanggil SPRM pada hari esok pukul jam 11 pagi Namun Yang mengejutkan kita ialah Tiupan angin kencang daripada luar Mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin kononnya sudah ditahan Ditangkap oleh SPRM di Padang Go Haa Bagaimana itu pun terjadi Melalui media sosial Namun Muhyiddin Yassin akhirnya tampil Membuat pengakuan bahawa Beliau menafikan ditahan di Padang Go Dan yang sebenarnya ialah Beliau sahkan memang Beliau akan hadir ke pejabat SPRM Bagi membantu siasatan dan memberi keterangan Serta disiasat Namun Bertebaran di mensos media sosial saat ini ialah Pertanyaan persoalan besar Padahal Muhyiddin Yassin akan ditahan ditangkap oleh SPRM Karena seperti sebelum ini Yang kita tahu Bendahari Agung Bersatu telahpun direman selepas dipanggil oleh SPRM baru-baru ini Selepas beliau dipanggil Yaitu Bendahari Agung Bersatu ini dipanggil ke pejabat SPRM Beliau terus ditahan oleh SPRM dan direman dalam masa lebih daripada sehari Bagi membantu siasatan Adakah Muhyiddin Yassin juga akan ditahan dan direman oleh SPRM dan akan terus diheret ke mahkamah Presiden Bersatu Berita yang tersebar Kononnya Muhyiddin Yassin ditahan ditangkap di padang golf ketika sedang bermain golf adalah tidak benar Muhyiddin Yassin menegaskan secara pribadi Ini buktinya Muhyiddin Yassin mengatakan Beliau sebenarnya hadir ke beberapa mesyuarat berkaitan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang akan bermula Jumaat ini Bagaimanapun pada hari esok saya diminta untuk ke pejabat ibu pejabat SPRM Pada pukul 11 pagi kata Muhyiddin Sementara itu jawatan kuasa pemuda Bersatu Haris Idham Abdul Rahisin Beritahu Malaysia kini bahawa Penyokong parti akan berkumpul bagi menunjukkan sokongan kepada Presiden mereka esok Kami baru saja dapat maklumat bahawa Presiden kami akan dipanggil ke SPRM esok Untuk disoal siasat Kami jangka akan ada pendakwaan pada esok petang atau Jumaat Jadi kami sedia bersiap-sedia Kami sedang bersiap-sedia untuk tunjukkan solidariti kami katanya Sejak pertengahan bulan lepas beberapa pemimpin bersatu telah dihadapkan ke mahkamah Pada 21 Februari ketua penerangan bersatu ketika itu Wan Saiful Wan Jan Berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM 6.9 juta pada 2022 Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap timbalan ketua bersatu segambut Adam Radlan Adam Muhammad Menurut SPRM pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa Inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19 Turut didakwa Tio Wicheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pago Kebetulan Kubu Kuat Muhyiddin Itulah dia saudara-saudara sekalian penafian Muhyiddin Yassin Bahwa beliau ditahan di Padang Gov Dan pengesahan beliau juga secara seretak Beliau akan dipanggil Beliau sah dipanggil oleh SPRM Ikuti terus ulasan selepas ini Terima kasih telah menonton!